Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak terutama nikmat iman, nikmat islam dan nikmat sehat walafiat pada kesempatan kali ini saya Aftania Zakira ingin membawakan cerama yang berjudul pentingnya solat solat merupakan rukun islam yang kedua saya mau tanya dulu siapa yang sudah solat hari ini Alhamdulillah kalau teman-teman sudah solat ya solat adalah tiang agama artinya barang siapa yang melaksanakan solat berarti dia telah menegakkan agama pada dirinya Rasulullah SAW bersabda Assalatu imaduddin faman aqomaha faqoda aqomaddin wa man tarokaha faqoda hadamaddin artinya solat yangnya agama siapa yang melaksanakan solat berarti dia telah menegakkan agama dan siapa yang meninggalkan solat berarti dia telah menghancurkan agama masyir al-muslimin rahimakumullah selain itu solat juga adalah amalan yang pertama dihisap oleh Allah SWT solat solat adalah penentu ya teman-teman jika solat kita baik dan diterima oleh Allah SWT barulah amalan puasa, sedekah dan lenyah diterima oleh Allah SWT Rasulullah SAW bersabda solat adalah amalan yang pertama dihisap oleh Allah SWT jika solatnya baik maka baiklah seluruh amalannya dan jika rusak maka rusaklah seluruh amalannya oleh sebab itu kita sebagai seorang muslim harus melaksanakan solat lima kali sehari setuju teman-teman ya harus setuju masyir al-muslimin rahimakumullah solat adalah penentu di akhirat juga solat adalah pintu masuk surga Rasulullah SAW bersabda as-salatu miftahul jannah artinya solat adalah kuncinya masuk surga saya mau tanya lagi nih teman-teman siapa yang mau masuk surga? pasti kita semua mau masuk surga tapi miliki dulu kuncinya yaitu solat banyak orang yang mau masuk surga tapi malas solat bahkan tidak mau solat orang seperti itu kata pepatah jauh api dari panggang artinya tidak akan bisa alias no way tidak ada jalan masyir al-muslimin rahimakumullah mungkin sampai disini cerama yang saya bawakan semoga bermanfaat bagi kita semua ya akhirul kolam syukran wa jazakumullahu khairan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati